...dipaksa, satu versus dua, anti-fade kali ini, tamus terbar-bar di dunia. Lihat, berhasil mengocak ngacir di arah belakang, benar-benar membuat permainan tim Big Hitron Alpha... ...melihat tubuhnya yang besar dari anti-match dengan tamusnya, langsung mundur ke arah belakang, Momotan. Iya, dan untungnya yang lagi-lagi coveran dari Dreams ini, Guiding Wind, yang selalu menjadi force utama juga. Dimana pemain-main dari Reforce akan lebih sustain juga untuk nifatnya. Tapi sementara kali ini, Dream terkena sedikit stun dari Nonovic, tapi Versic mulai bareng maju ke area depan... ...dengan dance of lead-nya, dan bahkan membuat Ki harus muncul. Beladi retri dari seorang Versic. Beladi retribution yang sangat pedih, membuat seorang Versic berhasil mendapatkan KYI. Max di depan sana, Versic tahu dan bakal lihat Max butuh satu stack untuk empat stack... ...dan berhasil, oh no, 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 di tangan Versic, berhasil diamankan Versic tanpa ada retribution. Apakah Mesh akan melakukan kontes untuk kali ini? Oke, bakal coba ditahan terbeda dulu, Dark Nightfall udah mulai dibuka kali ini. Lihat Max-nya, mencoba untuk mengangkat HP D&M, selalu ngecut kali ini. Ada di Wampan Investition, dia bukanlah serang battle. Ditahan begitu saja, Inverno juga udah mulai kelari dari Versic. Mulai maju ke area depan, memenumbangkan di area PKN-nya, dan bahkan double kill untuk seorang Versic. Anti-Mesh, Tamus terkuat di dunia, Tamus terbar-bar di bumi. Kali ini kembali lagi ke Line of Dawn, membuat Big Eternalf pasang robot kokar-kacir. Anti-Mesh is back, Yegesia dengan Tamus-nya. Iya, dan gila sih. Ini, kalau kita mungkin terlalu fokus sama depannya. Tapi kalau udah Evos Legend yang lain, ini harus ngeliat positioning dari Anti-Mesh-nya gak sih? Karena dia selalu ngecut di area backlinenya. Dia tahu positioning dari seorang battle. Ini penting banget buat teamfight-nya Big Eternalf pasang. Oke, tapi di PC Line, Mesh. Terus menambahkan satu buah pilihan. Ada Drip di pasa, langsung ada sebuah Saka Eagle, tapi ternyata gak cukup. Damage yang terlalu burst, diarah top-pin. Membuat seorang Dreams harus tumpang dengan cepat. Membuat satu buah poin dari Big Eternalfa memperkecil pindahkan. Dari tim Big Eternalfa mengejar 2300 gold yang dimiliki team Evos Legends. Iya, sementara di area atas kali ini bakal coba ditahan terlebih dahulu dari Ki. Dan juga Mutt-nya gak mau terlalu memaksakan. Karena Clover memiliki range yang cukup jauh juga. Tentunya dengan recall-nya dan bahkan dengan Dreams yang ter-pick off pertama kali. Pecah telur untuk Big Eternalfa di menit yang keempat. Dan ini yang akan membuat dari Evos Legends tentunya. Mereka harus berhati-hati juga. Karena Dreams bisa terculik kapan saja. Tapi kali ini di area bawah. Lihat anti-match di ademin begitu saja. Dengan satu buah molten side juga. Oh, ditabrak? Sementara kali ini ditabrak. Oh my God. Tampak kau ternyata menuju ke arah belakang. Satu buah bad impact. Bukan terhadap suara Matt. Melainkan terhadap suara Ruby. Kayaya harus tumbang. Bahkan Matt harus mundur ke arah belakang. Ripo. Oh, salah satu counter dari seorang tamu situ sendiri. Dengan die road-nya. Kali ini malah ser counter balik. Lihat di cutting minion-nya. Anti-match dengan kekuatan budok. Yang hadir di sini membuat dia semakin perkasa. Oh, dengan ini ya. Pesatu budok ya. Bentar. Tapi tadi yang tuker lane itu semuanya bikin ton alpha loh. Karena gold lane-nya ada di atas. Iya. Karena tadi si Ripo-nya ini naik ke atas duluan ya. Betul. Tapi ternyata kali ini tidak sanggup untuk menahan pergerakan dan dobrakan dari anti-match. Ini siapapun yang ketemu sama anti-match kayaknya diacak-acak nih. Sumpah. Terlalu kuat. Iya gak sih? Dia mau lawan Matt diacak. Dia mau lawan Ripo juga diacak. Ya, tapi satu. Dia punya vengeance. Sudah, itu aja. Dia punya vengeance, just okay. No problem. Gue mau lawan empat, mau lawan lima, harusnya belakang. Iya, dia pede banget sih dengan resource skill dan juga emblem yang dimiliki juga ya di sini. Dengan festival upload dan bahkan kali ini dari EVOS Legion mereka mau fokus terhadap objektif berlebih dahulu. Dan bahkan dari Ki pun sudah mulai peta juga. Bahkan coba diri satu gitu saja Kak. Versik mulai maju ke area depan. Ronald Wolfki udah mulai dikonekkan. Dan bahkan ada satu voice crystal tapi ternyata ditarik. Aman Vendit mulai dibuka juga satu buah health card di hal ini dengan red light fall-nya. Tapi ternyata Versik berada di paling depan. Kayaknya masih ada di guiding queen. Lagi dan lagi dari seorang Dreams. Tidak terpik off versik-nya. Lihat, lihat. Lihat Adimes mencoba untuk memotong. Mendapatkan satu warna purple buff. Tapi nampaknya kali ini masih belum cukup. Karena retribution dipaksakan. Anti-match masih mau lebih. Oh my God. Ini anti-match di setiga ya guys ya. Gak peduli. Lupa namanya sombo recall Momo-chan. Gak ada tuh yang namanya recall recall. Tapi kali ini lihat. Pergerakan dari repo dan juga battle. Gila. Dan bahkan Vengeance masih dibuka begitu saja. Tumpang di area atas. Namun ini bakal jadi paling time yang cukup banyak. Karena EVOS Legend. Mereka dapetin juga turret di area atas. Dan bahkan gak clear di area mid-nya. Lihat itu menumbang anti-match. Butuh tiga orang. Butuh waktu yang lama. Dan bahkan dia dapetin satu warna turret di area mid-land. Cuan for life. Cuan banget. Cuan-cuan-cuan ya. Untuk anime batch kali ini. Dan bahkan dari EVOS Legend. Mereka unggul dari tiga ribu net worth koal-awak. Iya. Dan juga versi kalian. Radeon Armor, Walton Essence, Dreadnought Armor. Juga sudah di sana bisa. Mengarah ke Blade Armor. Sedangkan dari Mutt. Dia baru menghasilkan satu dua Corrosive Strike. Corrosive Strike. Iya. Sebenarnya banget. Dia pengen nembusin ke arah Tamus. Atau siapapun di depannya. Lihat Clover. Melakukan poking damage. Tapi ingat. Tadanya max rotasi yang cepat dilakukan. Dari si Biggeron Alpha. Membuat EVOS Legends agak harus lebih khawatir. Dengan posisi Clover. Iya. Dan ini. Max nya. Untungnya memang. Perbedaan net worthnya. Terlalu berbeda jauh ya. Dari kedua jungler. Tapi kelihatan banget. Dari versi nya. Yang mungkin lebih agresif. Untuk rotasi ya. Kalau awak. Sementara Max nya. Benar-benar kayak nunggu momentum. Dark Knight Call nya dibuka. Harus ada follow up. Iya. Dan. Ini sih. Sebenarnya dari Biggeron Alpha. Mereka harus berhati-hati. Untuk backlaner nya yang selalu bisa dilompatin. Oleh anti-match. Oleh tamus nya dia. Karena sejauh kita melihat ya. Ini masih di split out oleh EVOS Legends. Mereka belum kumpul 5. Dan mereka masih punya clean. Mereka masih ada Sicilian. Yang berarti bahwa untuk team fight besar nanti. EVOS Legends. Mereka bakal bisa. Enak banget gitu. Dari belakang. Iya. Untuk nge deal damage. Kecuali memang. Dari battle. Pas. Real world manipulation nya. Cuman jawabannya sudah ada. Ada Mathilda. Iya. Mathilda lagi-lagi. Menjadi penyelamatan penerbangan jarak dekat. Lihat. Lord nya. Sudah terpop up. Max kali ini juga. Kayaknya bisa dia numbangin anti-match. Kalau tidak ada Vengeance. Itu problem satunya. Iya. Vengeance. Ini jadi spesial cukup banyak tentunya. Untuk lover dan juga versik nantinya. Kalau dari Biggeron Alpha. Mereka terlalu fokus untuk numbangin anti-match. Ini. Untung anti-match cuma satu ya. Kalau ada 5 anti-match gimana? Tidak main bro. Tidak main. Tidak main. Tapi kali ini bakal coba dibuka. Bahkan hanguin clue nya connect kali ini. Dan bahkan satu buah. Dark Knight Pole. Malah menumbangkan seorang Max. Karena dia sendirian Oji. Tapi lihat repose. Sanggara full mount. Bakal coba dipaksa. Versik kara belakang. Dan bakal getting will. Looking for double game from Versik. Tapi nampaknya kali ini K.E. Masih bisa bertahan. Math mencoba untuk menyelamatkan seorang Rins. Tapi ditutup dengan satu buah sanggir. Cloud Biggeron Alpha. Terlalu terburu-buru. Mencoba mendapatkan satu buah. Loh tadi ternyata. Tawak. Wow prank. It's a prank Lordnya. Masih banyak darahnya. Tapi satu yang pasti. Itu tadi pancingan yang bagus banget dari Antimax. Real World Manipulation. Dibuka di tempat. Yang gak ada Lordnya. Yes. Sengaja dia cut. Biar gak bisa maju kok. Dan bahkan ketika Max nya udah ngebuka dengan Dark Knight Pole. Itu Vite lagi-lagi sanggwin Cloud dong Ju. Buzet. Itu ditampar pas lagi sayang-sayangnya. Itu sarkit banget loh. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wah itu lebih sakit lagi. Itu lebih sakit lagi ya. Iya. Itu nanti menit 25 biasanya. Udah punya Divine Glam. Ya. Poli Crystal. Yang Wanwan tuh satu kali tampar lah. Iya. Tapi kali ini udah ditarik dengan Emok Fan. Lihat. Oh my god. Kainin. We'll save the tank and the cat. Meanwhile dari top lane. Antimax mengkanting minit. Dan dimiliki TBG Tronava. Di arah pasang lane. Baru main dan TBG Tronava. Mereka kehilangan sedikit. Momen Zoom. Vest sudah dipecahkan. Di arah pasang lane. Dan di arah top lane. Gap bisa bertahan kembali. Bad impact. Oh my god. Liger harus digunakan. Mau tidak uam. Wah itu harus bener-bener respect terhadap damage yang dimiliki oleh serang crit. Emok Fanate Connect. Tapi lihat reward manipulation dari serang battle. Antimax gak mau terlalu meng-overcommit ke arah serang battle. Karena masih ada damage juga. Dari area midnya. Buset. Ini crit. Ditampar sanguin kalau bad impact. Separuh loh. Hilang loh. Separuh HP pullnya hilang. Tapi ya. Penempatan reward manipulation juga yang tadi bagus banget ya. Dari battle. Karena dia gak bisa disentuh oleh siapapun juga. Plusnya lagi. Mereka masih punya 1-2 best target. Tapi lihat. Drills udah mulai fokusnya berbeda. Dia meng-cover crit. Udah bukan seorang passing lagi. Tapi anti-batch. Pass to everybody. Di arah pasut lane. Evo disumbangin. Anti-batch stun. Di jukur belakang. Di tempat jadi pilihan utama. Mauser kill. Dilapatkan. Masih bertahan. Tapi base to rate-nya Ovo. Sangin klub base. Impact. Dan pangkat. Kayaknya. Tampak kill. Look at possible kill. Pokok sekarang base-nya. Passing kemudian apa pun yang terjadi. Dan desensit. Evo. Gwidat. Dampak kill. Wow. 2-0 untuk Evo's Legends. Dreams. 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 Sang penyelamat. Di sini Dreams menjadi macan. Pas nyelamat untuk sang bayi macan. Iya. Evo's Legends. Sex the game. 2 poin penuh. 2 poin penuh. Dan permainan yang luar biasa sekali ya. Ketika memang ini Matilda menjadi poros kunci juga. Ini yang membuat siapapun yang hampir ke pick off. Gak jadi ke pick off. Enggak itu kenapa itu. Apa. Yang di belakang kenapa begitu. Evo. Biasanya diem aja. Tapi so-so kayak gini kenapa. Kenapa ada apa itu di belakang. Kenapa ada apa. Ada apa. Oh. Ini berbeda sekali permainannya. Dengan adanya Dreams yang masuk. Bukan inisiasi. Tapi ternyata memang betul yang dibilang. Kayaknya. Hmm. Cover. Cover. Coveran. Coverannya dia. Bagus banget. Nyelamatin temennya dalam real world. Hmm. Cek. Nabrakin Circles Eagle. Cek. Cek ya kan. Kasih damage juga. Cek lagi. Nih dia. Tapi ultimate. Samus. Terkuat. Di bumi. Wah gila dia satu persisnya pribadi. Gila satu loh lima bro. Pertanyaan kita pasti. Kenapa dari Biggeron Alpha. Mereka taruh one-one nya yang di bawah. Mungkin pengen menang juga kan. Berhadapan dengan kamu.